Sampai jumpa di video, kita belajar bersama Pasca bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, para pengungsi masih butuh banyak bantuan. Obat-obatan dan perlengkapan medis menjadi hal yang paling dibutuhkan selain makanan dan minuman. Maklum saja, setelah bencana kayak gini, masih banyak korban luka dan anak-anak yang juga mengalami goresan terkena puing atau patahan ranting kayu. Sebagai pertolongan pertama, penting lho menyiapkan plester luka. Jangan sampai luka yang baru terbuka tidak tertangani dan bisa mengakibatkan infeksi. Kenapa plester luka dibutuhkan oleh para korban bencana ya? Sebenarnya apa sih yang membuat muka cepat kering setelah diberi plester luka? Kita cari tahu yuk ke pabrik pembuatan plester luka yang ada di Malang, Jawa Timur. Di ruang inilah semua bahan pembuat lem ditimbang. Ada 13 jenis bahan baku yang digunakan. Di antaranya getah kontinus yang sudah padat seperti ini. Harus pakai penutup hidung ya, karena saat penimbangan akan menghasilkan debu. Ada juga bahan karet alam yang disemprot cairan anti-sticking agent agar tidak lengket. Kemudian hancurkan karet dengan mesin granulator. Jadinya potongan-potongan karet seperti ini teman. Sementara itu kain pester yang terbuat dari nilon dan rayon juga disiapkan. Di ruangan ini bahan akan digulung serta dicek motifnya. Apakah warna dan cetakannya sudah sesuai atau belum. Kalau bahan motif lucu ini pasti teman-teman suka deh. Lem dan kain yang sudah disiapkan tadi akan bertemu di ruangan coating teman. Cairan lem dan kain akan masuk ke dalam mesin coating dengan suhu 129 derajat celcius. Begitu keluar harus cepat dedinginkan sampai suhu ruangan teman. Hasilnya yaitu berupa gulungan kain yang sudah lengket. Oke bahan perekat sudah. Sekarang giliran bahan pelindung luka yang disebut wonpet atau bantalan muka. Bantalan ini mampu menyerap cairan di luka sehingga dapat membantu penyembuhan lebih cepat. Kalau teman pernah mengira plester luka mengandung obat sebenarnya bukan loh. Plester luka hanya melindungi luka dari udara luar yang dapat menyebabkan infeksi. Sehingga antibodi tubuh kita dapat menyembuhkan luka lebih cepat. Wonpet ini harus steril. Gak boleh sembarangan disentuh. Serta punya rongga yang pas supaya luka tidak lembab. Untuk menyesuaikan ukuran plester, wonpet dipotong-potong dulu dengan mesin slitting. Kalau yang ini dipotong berukuran 25 mm. Ada dua ukuran lainnya yaitu 18 dan 30 mm. Tinggal dibuat menjadi gulungan-gulungan. Dalam 15 menit mesin mampu membuat 40 gulungan sekaligus. Tinggal diplester dan diberi cap. Panjang gulungan sampai 200 meter loh. Wih panjang banget ya. Gulungan kain yang sudah lengket atau disebut jumbo roll harus dipotong menjadi beberapa bagian. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini lebih mudah saat penyatuan semua bahan di proses dressingnya. Sip. Pada proses dressing ini mulai dari mother roll, wonpet, pelindung wonpet, dan sampul plester disatukan. Mesin akan memutar semua bahan dan menyatukan bagian-bagiannya. Nihil, Nihil, kenapa ada layar tancap ya disini? Mana nih filmnya? Eh Miku, ini tuh bukan alat roll film Nihku. Tapi ini mesin dressing untuk bikin plester luka. Tuh liat, semua bahan-bahan plester lukanya disatuin semua. Yah, kirain mother nonton bareng disini. Huh. Hihihi, bukan. Mother roll bermotif akan berjalan melalui beberapa rel. Sementara wonpet akan masuk ke dalam mesin untuk dipotong dan direkatkan pada mother roll. Selanjutnya mesin akan memasang silikon untuk melindungi wonpet serta memasang cover depan dan belakang. Sip, seperti ini jadinya. Semua berlangsung cepat. Dalam satu menit saja, mesin mampu menghasilkan 1.500 plester siap pakai lho. Wah, canggih banget ya. Pabrik yang sudah ada sejak tahun 1981 ini berhasil membuat 1 miliar plester untuk periode Januari sampai September 2014. Wah, Nihil nggak bisa bayangin tuh. Banyaknya kayak apa ya? Hihihi. Lanjut, di ruang packing, plester luka dirapikan dan dikelompokkan berdasarkan warnanya. Untuk jenis fun kit, tersedia 3 warna dalam satu amplop. Ada hijau, merah, dan biru. Mau pilih yang mana nih teman? Oke deh, plester luka bisa teman simpan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, sudah tahu kan kenapa plester luka sangat bermanfaat untuk menangani luka pertama kali di tenda pengungsian? Lukanya cepat sembuh. Anak-anak bisa bermain dengan nyaman lagi deh. Tetap semangat ya teman-teman. Kalau habis bencana alam, biasanya penyakit mulai berdatangan. Kalau nggak pintar-pintar menjaga kesehatan, korban bencana di pengungsian. Bisa terserang penyakit kulit, diare, ataupun infeksi saluran pernafasan. Saat udara dingin, virus akan berkembang lebih cepat. Daya tahan tubuh pun akan menurun. Makanya kita mudah sekali terserang flu, pilek, dan batuk di musim hujan. Gejala flu dan pilek itu berbeda. Pilek jarang disertai demam tinggi. Sementara flu gejalanya dimulai dari demam tinggi, menggigil, nyeri tenggorokan, dan berakhir menjadi batuk. Yap, batuk menjadi cara tubuh mengeluarkan lendir dalam saluran pernafasan. Wah, kalau sudah begini, kita harus antisipasi dengan persediaan obat-obatan yang sesuai ya. Unyil punya cara nih, agar kita terlindar dari salah satu penyakit itu. Nggak perlu pakai bahan kimia lho. Kita bisa minum obat lebih aman dengan bahan-bahan herbal. Indonesia kan surganya tanaman herbal. Ini dia, obat batuk herbal. Mau tahu seperti apa membuatnya? Let's go, ikuti Unyil! Oke deh, Unyil sudah di pabriknya nih. Lokasinya di Tangerang, Banten. Pabrik ini sudah memproduksi obat herbal khusus untuk anak sejak tahun 2015. Bahan herbalnya terdiri dari jahe merah, kencur, temulawak, bunga cengkih, adas, dan daun mint. Tahap pertama, keringkan bahan-bahan herbal di dalam oven. Berfungsi untuk menyerap kandungan kadar air di dalam bahan-bahan herbal. Kalau sudah kering, bahan herbal akan lebih mudah kita ambil ekstrak atau sarinya. Jahe mengandung antibakteri. Kalau kencur, mengandung metanol yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, lanjut ke tahap ekstraksi. Iyap, mesin inilah yang berfungsi untuk mendapatkan sari bahan herbal. Biasanya berbentuk cairan, agar mudah kita campur dengan bahan lainnya. Sari bahan herbal ini harus tersimpan dalam ruangan khusus. Kebersihannya pun harus terjaga baik. Tuh, lihat, para pekerjanya pun wajib berpakaian khusus. Lanjut yuk. Sekarang tahap mixing alias campur sari jahe, temulawak dengan bahan-bahan lainnya. Mesin ini bisa menampung cairan sebanyak 450 kg loh. Wah, banyak banget tuh. Tinggal kita masukkan air sebagai bahan pelarut, bahan pengental, dan gula sebagai penambah rasa manisnya. Hasil dari tahap ini langsung dialirkan melalui pipa-pipa khusus ke mesin pengisian. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, produk herbal harus kita uji dulu nih. Seperti uji kekentalan cairan dan uji kadar pH. Kalau hasilnya sudah sesuai standar pabrik, baru deh bisa kita kemas. Isi botol dengan obat herbal. Cur, cur, 60 ml langsung masuk ke dalam botol tuh. Wih, cepat banget ya. Aduh, jadi pusing nih liatnya. Setiap hari, mesin ini bisa mengisi 70 ribu botol loh. Botolnya berbahan plastik, supaya aman dan tidak mudah pecah. Nah, kenapa botolnya berwarna gelap? Ini adalah cara agar aroma dan rasa tidak berubah saat terkena sinar matahari. Oh, ini dia nih Melan. Hasil obat herbalnya. Bentuk botolnya imut-imut ya, kayak unyil gitu. Prosesnya juga cepat dan banyak nih Mel. Iya Nyil, banyak banget ya. Ambil satu Nyil, biar cepat sembuh. Jangan ya, kalau mau cobain kita lihat di depan aja yuk. Siapa tahu ada yang sudah siap diminum. Ayo Mel. Obat batuk herbal pun siap kita kirim ke seluruh Indonesia. Mantap. Selama diminum sesuai petunjuk, obat herbal aman kok untuk tubuh. Jangan khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan. Buat teman-teman di pengungsian, jaga kesehatan ya. Semoga keadaan semakin membaik. Amin. Terima kasih.